selamat datang di channel liamai hari ini aku mau ke pasar gresik nih teman-teman aku mau mencari sesuatu yang aku inginkan sejak dulu apaan tuh ya cus liat aja videonya oh iya aku sampaikan terima kasih dulu ya buat teman-teman yang biasanya nonton video-video aku yang like apalagi yang subscribe makasih banyak semoga Allah membalas nah ini dia yang aku cari-cari wajan atau penggorengan karena penggorengan di rumahku itu super lengket teman-teman entah ini katanya ibunya gak lengket sama sekali harganya murah Rp25.000 teman-teman nah ini aku liat-liat minyak jaman dulu banget waktu aku kecil masih ada ternyata ya kemana aja aku selama ini itu minyak orang Arim hari ini 9.002 ya 9.002 itu bapaknya lucu banget nyanyinya kalian dengerin tadi gak teman-temanku nah ini kita jalan-jalan cuman kalian liat-liat aja ya banyak orang berjualan makanan-makanan khas krisik itu loh ada nasi krawu terus itu ada dok bader aku gak pernah makan dok bader itu padahal udah tinggal lama di krisik dok bader itu kayak telurnya ikan bader itu loh teman-teman ada yang pernah makan gak sih? enak gak itu? sebenarnya masih banyak makanan-makanan khas krisik yang belum pernah aku cobain karena aku takut gak cocok sama lidahku contohnya itu ada lontong rumah itu kayak bubur gitu loh teman-teman ada bumbunya kok kayaknya gimana gitu biasanya kan bubur itu manis nah aku agak aneh aja ngeliatnya nah ini aku masuk toko namanya toko nelayan jualan alat-alat kayak gini nih kayak timbangan parutan kelapa pompa air terus ada banyak lagi deh aku disini tuh mau nyari tali semacam tali rami gitu mau aku bikin home decor pot-pot gantung gitu loh teman-teman tapi ternyata disini gak ada ukurannya itu terlalu kecil ada yang terlalu besar juga dan akhirnya talinya itu malah dapat disopi mumpung ada di pasar kita ngeliat-ngeliat ikan dulu anakku juga kepingin akuarium yang agak besar sedikit dulu pernah punya sih cuma ukurannya kecil nah setelah kita survei ternyata harganya agak mahalan dan akhirnya kita mendapatkan akuarium yang harganya agak miring di tempat yang lain teman-teman tapi aku gak rekam videonya itu kita nyarinya pas malam oh iya tadi teman-teman sudah ngeliat kondisi pasarnya gak terlalu rame ya teman-teman aku kasian sama pedagang-pedagang tadi gimana nasibnya apalagi yang penjual makanan itu sudah stok makanan yang banyak kalau gak laku gimana sedih kan semoga pandemi ini segera berlalu jadi mereka semua mendapatkan rezeki yang berlimpah seperti halnya dulu orang-orang itu lebih milih belanja online ya daripada ke pasar karena takut rame nah aku kesini tujuan utamanya ya beli wajan tadi dan udah mendapatkan seneng banget ini cuma liat-liat aja kondisinya gak terlalu rame kok tenang aja bismillah sehat semuanya terhindar dari virus amin ini contoh akuariumnya ya seger-seger hiasannya bagus-bagus teman-teman hiasannya itu dijual terpisah beda sama akuariumnya nah ini yang diseberang juga jual ikan dan akuarium cuma satu aja sih yang diseberang ini ini ikan lohan teman-teman kalian pernah inget gak dulu kesempat booming harganya sampai selangit bapak aku bela-belain beli ini masya Allah kalau kalian tahu ini booming pada masanya artinya kalian tuh sudah tua sama kayak aku nah disini juga jual ikan koi teman-teman besar-besar kayak itu anakku seneng banget kelihatannya jadi kita weekend itu jalan-jalan cuma gitu aja udah seneng banget nah sampai di rumah aku nyobain nih apakah wajan ini lengket atau tidak pas goreng kerupuk tadi gak lengket ya teman-teman nah ini aku nyoba goreng telur alhamdulillah gak lengket aku seneng banget tuh udah nyoba goreng berapa kali gak lengket alhamdulillah ntar dicoba goreng ikan yang agak besar gitu lengket gak ya aku sebelumnya itu kalau goreng ikan teman-teman lucu banget dagingnya itu nempel semua di wajan jadi pas diangkat badannya itu kelihatan tulang-tulangnya gitu jadi makannya itu beneran makan tulang dan ini aku nyoba goreng pisang goreng ternyata gak lengket alhamdulillah oke makasih teman-teman udah nyimak videoku sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati